Klarifikasi Mbak Imwong yang dituduh pelit terhadap Paula dilansir dari berita1jakarta.co Itu dia punya dudul cerita Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya karena ini sesuatu yang cukup pribadi biar yang bersangkutan yang dijelaskan Mungkin begitu, saya sampaikan Badi apa sebetulnya? Aduh Saya sebenarnya gak nyangkai ya Maksudnya ada di momen ini Saya itu sebenarnya menghindari Maaf, saya buat wartawan kuahnya saya gak menang jawab Sebenarnya posisi saya itu sudah Saya memang bisa dibilang dikhianati Sama tua orang dekat saya Dari pihak perempuan Sama laki-laki Yang laki-lakinya itu adalah Bukan baik saya sendiri Sebenarnya hari Pas kejadian itu hari pertama Saya itu sudah memaafkan Tapi pakai caranya saya Saya gak nyangkanya ketika Saya mengetahui ada Telepon Telepon laki-laki itu diganti Sama pihak wanita Dengan nama laki-laki Ya kalian semua juga laki-laki ya Ketika anda di posisi itu Kebenaran sekali untuk memaafkan Karena Maaf Saya tidak Tidak tahu mereka itu ngapain Saya juga tidak mau Suzan cuman Dari rantai semua itu Karena ini sebenarnya satu tahun Ketidakjujuran itu ada Saya sendiri juga Kadang-kadang cuma gak percaya Jangankan kalian Saya juga gak percaya Apa yang terjadi sama saya Karena saya selama ini Cuman Menahan semuanya Selama satu tahun Saya kenangan saya Saya Kalau udah bicara anak Terus ralah Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya Saya gak ada masalah sama sekali Saya tahan semuanya selama Beri baik pada ya Mau saya dibilang Mau saya dibilang Beda-beda dia sama orang lain Mau apa pun itu Saya gak apa-apa Cuman saya mikirin anak saya doang Saya gak tahu Dia itu Mereka itu Bahu Masalah ini Cuman Ketidakjujuran itu Terus dan tambah Saya yang Gak ini sendiri Gak percaya Saya itu mau menyelesaikan Secara baik-baik Cuman gak bisa Kalaupun saya maaf Kalaupun saya Bicara yang mencari panggungan Itu adalah momen saya Ketika kejadian itu ada Saya gak setahu aja Mereka kalian semua Saya mungkin Dipuja-puja sama semua orang Apalagi kalian Ada yang bilang juga Kalau saya tidak setuju Kalau dia itu pakai hijab Malah saya mau Dia pakai hijab Pakainya hijab Dia itu berbarengan Bulannya dengan Permasalahan ini Saya itu juga Cuman berdua Mudah-mudahan dapat hidayah Mudah-mudahan Kasih jalan yang benar Itu aja Saya gak Saya gak mau ada Dendam sama dia Sebenarnya Apalagi dibilang Saya jujur Selama hidup saya Saya itu baru dibilang pelit Sama satu orang Istri saya sendiri Sampai bingung Sampai bingung Saya gak pernah Berbelit sama Berangsung Ngerti saya Kalau saya Bagaimana mungkin Saya menafkahi Keluarga dia Anggungan itu Ada di saya Tadi Kita bekerjakan Di sini Tadi yang satu lagi Juga saya Meniasati untuk Buat youtube Tanpa saya Mengambil uang Sama sekali Saya ini Bukan saya Saya lebih kaya Menghidupkan Berarti Orang tuanya Punya bulan Saya kasih Melebihi Dengan orang tua saya Kalau kalian Mau tahu Semua di sini Uang saya Masuk perusahaan Tapi uangnya Paula itu Punya dia Saya gak ambil Satu rupiah Pun uangnya Saya digaji Dari perusahaan Paula juga Tanpa saya kasih tahu Kalian Tidak berapa Dia tidak Semikir Jadi hasil kerja saya Itu Masuk perusahaan Paula Dan sebenarnya Saya juga Bimbang ketika Pembicaraan Maaf ya Maaf banget Autagonogini Itu Ada Sebelum Kita Bercerayan Saya itu Karena Saya juga Menanyakan Kenapa Bicarakan Autagonogini Apa yang kita Belum cerai Saya itu Gak pernah Ngecek Handphone Istri saya Karena saya Sangat Percaya Sama dia Sekalipun 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 Saya gak pernah Ketika Berita itu Ada Yang datangnya Dari Asisten Pribadinya Saya gak Ngecek ya Maaf Ini kasih Lihat saya Terus Saya Menghubung Apa Saya gak Ngemarin Sini Semuanya Saya ke Keluarga Saya Saya Tanya Harus Gimana Mereka Bila Selesaikan Dan Saya Nanya Apa Saya Satu Kunci Kehidupan Saya Dalam Dalam Kehidupan Saya Selalu Menanyakan Orang Tua Saya Keputusan Dia Dari Keputusan Saya Saya Dengar Ayah Selesai Mau Bukti Apalagi Bapak Itu Akhirnya Saya Datang ke Dia Jadi Kalau Bilang Ini Semuanya Tiba-tiba Enggak Saya Waktu Itu Sudah Enggak Kuat Juga Tapi Bukan Masalah Ini Masalah Sifat Saya Datang ke Orang Tua Dia Dan Saya Dengar Bilang Kalau Saya Tung Sudah Tidak Bisa Tapi Akhirnya Saya Coba Lagi Saya Bilang Sama Dia Terakhir 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 Ya Setelah Terakhir Itu Tiba-tiba Ya Seperti Gini Seperti Lagi Mungkin Saya Tidak Akan Sering Sering Untuk Ngobrol Sama Kalian Tepat Maaf Saya Sengaja Sekarang Begini Supaya Tidak Saya Juga Saat Kali Ya Bukan Membersihkan Nama Saya Kayak Saya Sebenarnya Saya Tidak 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 Saya Harus Bilang Kalau Memang Ada Ketidak 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 Itu Cuma Saya Minta Maaf So Wartawan Saya Tau Bukan Dari Kali Ya Kodek Saya Tidak Mau Dibuaca Saya Kasian Warnak Saya Ya Jadi Pada Intinya Itu Apa Yang Berm Itu Berjalan Sudah Setahun Yang Lalu Jadi Tepatnya November 2023 Awal Dan Sudah Dikembalikan Sampaikan Dibicarakan Dan Sebagainya Dari Tidak Berusah Sampaikan Yang Penting Bahwa Di Sini Ada Problem Yang Luar Biasa Sehingga Seorang Suami Ngambil Sikap Mengajukan Permohonan Perkenaan Pengadilan Saya Pekir Dicarinya Seperti Itu Permohonannya Ada 26 Item Alasan Alasan Yang Disampaikan Oleh Mokaman Ibrahim Seperti Itunya Paling itu Haji Saya Mungkin Tidak Mau Ada Perkenaan Bang 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 Karena Akan Kemana-Mana Lagi Nantinya Saya Juga Tidak Benci Dengan Semua Orang Yang Sudah Bilang Sama Saya Apapun Itu Even Teman Baik Saya Sendiri Karena Cerita Dia Cerita Tapi Cerita Saya Insya Allah Saya Bisa Mempertahanku Dapat Semuanya Dan Saya Yakin Apapun Yang Terjadi Kedepannya Saya Sama Pengacara Saya Ya Siap Apa Yang Terjadi Ya Paling Itu Wajah Puntun Banget Saya Tidak Akan Ada Perbanyakan Saya Tahu Mana-mana Sebenarnya Maaf Buat Semua Tahu Udah Itu Masih Tinggal Satu rumah Gak Anak-anak Di mana Mas Mas Seperti Apa Sebenarnya Kalian Tinggal Lihat Anak-anak Saya Orang Tidak Pernah Berpura-pura Dalam Apapun Gak Pernah Gak Pernah Sama Sekali Jadi Tinggal Lihat Anak Ngajar Kalau Saya Kan Kalau Bicara Sekarang Gini Takut Nanti Rame Lagi Apalagi Diku Apa Makanya Saya Takut Makanya Anak Serang Di bawah Kerja Oh Anak Satu Lagi Rame Umroh Gak Bilal Saya Juga Kadang-kadang Menurut Saya Tidak Mengolong Saya Takut Takut Salah Saya Saya Juga Bukan Seorang Yang Tidak Mau Dikak Kelarin Dikak Sifat Ada Kojet Yang Sebelumnya Dikilah Maka Tadi Itu Dikak Oleh Kemarin Buat Saya Dikak 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 Aku Aku Mau Omrohnya Dan Itu Dikak 7 hari Seperti Kita Izin Itu Boleh Nggak Misalkan Adi Korong Masih Saya Belak Dan Waktu itu Saya Posisinya Itu Lagi Mau Roadshow Untuk Lembayu Makanya Sekalian Lihat Saya Selalu Bawa Anak Kemana Mana Untungnya Saya Menikmati Setiap Detik Yang saya Sama Anak Cuman Berat Setiap Setiap Saat Setiap Saat Saya Terlalu Mikirin Anak Jadi Buat Saya Berat Atau Enggak Berat Saya Harus Kota Kota Mana Pun Itu Bawa Anak Jadi Kalau Misalkan Dibilang Izin Atau Enggak Buat Saya Kira Itu Kemarin Yang Sebelum Itu Memang Kalau Kemarin Saya Bila Saya Bila Gatau Itu Sih Mas Minta As Gimana Mas Ah Pengacara Saya Gimana Pak As Kalau Permohonan As Kita Udah Ajukan Itu Merupakan Salah Satu Permohonan Yang Kita Sampaikan Di Dalam Permohonan Kami Alasannya Ada 26 Item Persoalan Yang Kami Sampaikan Secara Mendetail Dan Permohonannya Adalah Juga Terkait Dengan Hadona Anak Yang Dibawa Dengan Persoalan Persoalan Yang Kita Sampaikan Itu Ini Bukan Hal Yang Mudah Diambil Kepukusan Tukup Berat Tapi Ini Yang Terbaik Dan Harus Dilakukan Di saat Sekitar Tahun Harus Mengalami Penderitaan Yang Luar Biasa Tidak Gampang Seseorang Laki-laki Mengalami Keadaan Seperti ini Satu Tahun Bukan Waktu Yang Cepat Lama Sekali Dia Harus Penderitaan Tidak Sanggup Akhirnya Pengadilan Terhadap Terhadap Seorang Istri Terhadap Semuanya Dalil-dalilnya Juga Bukan Hanya Kauha Pen Hanya Undang-undang Perkawinan Termasuk Kompilasi Hukum Islam Termasuk Ada Beberapa Hadis Kita Sampaikan Bagaimana Sikap Sikap Seorang Istri Terhadap Suaminya Semuanya Cara Mendetial Kita Sampaikan Detik Kami Sampaikan Kejadian Tahun Ini Dan Tahun-tahun Kita Sampaikan Seperti Ini Hal Yang Berat Mas Mungkin Ada Kaitannya Dengan Postingan Kabahim Yang Dijuni Lalu Terkait Jangan Ganggu Orang Kita Ada Kaitannya Dengan Hal Ini Jujur 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 Lebih Baik Mas Saya Yang Tahu Masalah Dan Keluarga Yang Tahu Masalah Nanti Kadang-kadang Suka Sakit Hati Mulai Postingannya Sakit Hati Hati Tuk Begini Kita Mungkin Ada Rasa Kayak Lama-lama Sekali Dua Kali Posting Saya Tak Jadi Seperti Saya Mute Semuanya Dan Saya Ya Di TikTok Tiga Saya Jadi Setelah Kejadian Itu Saya Tengah Postingan Dia Semuanya Yang Buat Saya Tenang Tahu Saya Ada Kejadian Sebenarnya Kita Kita Juga Setidak Bilang Di Apa Di Apa Cuma Ya Saya Kita Diajak Ada Permohonan Maaf Dari Teman 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 Dekat Dari Artis Atau Pusaha Atau Apa Ada Permohonan Maaf Dari Mereka Mereka Pembelaannya Apa Bang Ketiga Ketak Tanya Paula Tanya Tanya Siapa Dia Tanya Yang Kesamputan Biar Kita Tidak Menimbulkan Fitnah Karena Kalau Ditanyakan Ke Mbak Fitnah Jadi Biar Dia Menjawab Apa Yang Dia Tahu Apa Yang Dialami Bagaimana Seorang Suami Seorang Laki Laki Satu Tahun Menderita Diam Saja Tanpa Melakukan Perlawanan Apa Dan Ini Begitu Melakukan Perlawanan Pengadilan Yang Diajukan Langsung Diajukan Ke Pengadilan Inilah Ahmad Ibrahim Alias Baik Banyak Kejadian Cuma Kita Ambil Yang Yang Di Sarinya Sejak Di Sarinya Bagar Makan Tanah Apa Menjadi Titik Puncak Berani Mengambil Tindakan Ini Pak Jadi Gini Kerana Keren Ini Sama Bapa 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 Saya Semua Orang Orang Sini Sudah 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 Jadi saya, kami cuma 100% Kau tahu 17,5% Saya ingin mencerita Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa Ya sudah Tapi kenapa akhirnya Mas Waim yang memberi keluar dari lu? Pertanyaan bagus tuh Gitu dia Pertanyaan bagus banget Saya pun juga menanyakan hal yang sama Tapi saya gak akan menjelaskan di filmnya Takutnya promoter Tapi saya mengalah Sempat Sempat Menhidupkan anak Jadi saya selalu mendengarkan orangnya Jadi kepala sekolahnya Kiano Kalau Saya itu tidak boleh melihatkan Berpisah Sama anak-anak sampai 8 tahun Satu bulan itu Saya tidurin anak Akhirnya bersemila dan sepuluh saya nangguin Saya tidurin saya keluar Sebulan perlu saya menjelaskan Sampai ada satu yang Saya gak bisa cerita Kejadiannya Saya tidak mau lagi Saya tidak selalu Saya tidak mau Saya tidak mau ini Saya tidak mau ini Buat saya sudah selesai Bang berarti Bang berarti yang artinya saling memblokir nomor dengan Kak Paula Dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula Sampai selesai Oke ini pertanyaan kemana-mana Saya gak mau Tadi itu perjadian Sedikit aja pertanyaan yang saya jawab Yang ketika saya sudah Saya jawab ya Makasih wartawan Akan datang nanti Sedang perdana Wajib datang Untuk sedang Karena berdasarkan Undang peradilan agama Berdasarkan surat edaran mahkamah Tentang mediasi Wajib dihadirkan Pihak prinsipal Baik perkara cerai Maupun perkara yang lain Jadi insyaallah dia hadir Siap Mas Baim Mas Baim Atau dia mempersiapkan diri Sehingga nanti dulu Akhirnya Harus datang ke pengadilannya Tidak pernah diinginkan Saya maaf ya Saya sekarang itu sudah siap Apapun itu yang terjadi Sudah sabar Jadi saya percaya nanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selebaritas Baim Buka suara Perihal tuduhan yang datang kepadanya Yang disebut sebagai suami yang pelit Terhadap istrinya Paula Selama saya hidup Saya baru dibilang pelit Sama satu orang Yaitu istri saya sendiri Seumur hidup Saya baru kali ini dibilang pelit Ujar Baim Wong Dikutip dari channel youtube Selasa 8 Oktober 2024 Baim Wong menyebut Apabila dirinya disebut pelit Tentu saja Ia tidak akan memberikan pendapatannya Kepada keluarga Paula Yang nilainya jauh dari pendapatan Yang diberikan untuk orang tuanya Kalau dibilang pelit Bagaimana mungkin saya bisa menafkai keluarganya dia Saya memberikan untuk orang tuanya Melepi atas pemberian terhadap orang tua saya sendiri Tuturnya kembali Ia mengatakan pendapatan dari youtube Yang dimilikinya juga tidak diambil sepeserpun Semua penghasilan youtube diberikan ke istrinya Saya bikin youtube itu hasilnya tidak saya ambil sama sekali Uang Paula itu uang dia Saya tidak ambil sepeserpun Lanjutnya kembali Ayoki Anno 3 Ruang itu mengaku Setiap penghasilan yang didapatkan Diberikan kepada perusahaan Sehingga dirinya mendapat gaji dari perusahaannya tersebut Uang saya masuk ke perusahaan Uang Paula itu ya uang dia sendiri Saya digaji dari perusahaan Hasil kerja saya masuk ke perusahaan Tandasnya kembali Terima kasih telah menonton